Makasih guys telah nonton video ini Tapi jangan lupa guys tekan tombol subscribe Karena saya betul gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk upload setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gadologinya kamu untuk klik tombol subscribe Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di ngoretme Nah sekarang kita masih Membahas tentang soal-soal USPN Ya matematik belajar matematika Kabupaten sekalumi tahun 2019 kemarin Nah sekarang kita lanjut ke nomor 16 Asep membeli 2 kg mangga Dan 1 kg apel Dan ia harus membayar 15 ribu Sedangkan Intan membeli 1 kg mangga Dan 2 kg apel Dengan harga 18 ribu Berapakah harga 5 kg mangga Dan 3 kg apel Nah ini tentang sistem persamaan linier 2 variable atau SPLDP Nah disini Ada 2 barang itu mangga dan apel Nah kita misalkan disini ya Mangga itu adalah X Ya dan apel itu adalah Y Untuk mempermudah pengejaan ya Nah untuk persamaan yang pertama Itu adalah 2 kg mangga Berarti disini 2 X Kita setiap ya Ditambah 1 kg apel Berarti Y Sama dengan berapa Itu adalah 15 ribu Dan Intan itu adalah 1 kg Berarti X ditambah 2 kg apel Itu adalah 2 Y Berapa harganya itu adalah 18 ribu Ya berarti untuk menjawab soal ini 5 kg apel Mangga Maaf dan 3 kg apel Kita setelah dulu berapa 1 kgnya Untuk mangga dan 1 kg untuk apel Ya Nah ini yang pertama Kita eliminasi dulu ya Nah berarti Kita akan menghilangkan ini ya Variable X Ya Berarti ini 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 yang pertama itu 2 kovisinya Berarti ke bawah kan Ini adalah 1 Berarti ke atas kan Ya Berarti ini adalah 2 X Ditambah Y Sama dengan 15 ribu Ini 2 X Ditambah 4 Y Sama dengan 36 ribu Kurangi ya Ini habis Ini Y dikurangi 4 Y Itu adalah Min 3 Y Sama dengan Berapa 15 ribu Dikurangi 36 ribu Itu adalah Min 21 ribu Ya berarti Y nya berapa Min 21 ribu Dibagi Min 3 Berapa 7 ribu Ya berarti Harga 1 kg Untuk apel Adalah 7 ribu Nah sekarang kita lihat Berapa harga mangganya Nah ini kita Subtisikan Kepersamaan 1 Atau persamaan Yang kedua Nah sekarang Saya akan Masukkan kebersamaan 1 Karena sini Y nya sama dengan 1 Jadi 2 X Ditambah Y nya berapa 7 ribu kan Sama dengan 15 ribu Jadi 2 X Sama dengan 15 ribu Dikurangi 7 ribu Di 2 X Sama dengan 8 ribu Berarti X nya berapa 8 ribu Dibagi 2 Berapa Itu adalah 4 ribu Ya Jadi harga untuk 1 kg mangga 4 ribu Nah sekarang Berapa harga Ya 5 mangga 5 kg mangga Dengan 3 kg apel Nah berarti kan Tadi mangganya berapa Itu adalah 4 ribu 5 X 4 ribu Ditambah 3 X 7 ribu Di 20 ribu Ditambah 21 ribu Itu adalah 41 ribu Rupiah Jawabannya adalah Yang B Ya Sekarang kita lihat Yang nomor 17 Jika suatu Pemetaan Dari A ke B Itu F A Panah B Ya Dinyatakan Dalam Mimpunan pasangan Berutan 1 0 2 3 3 8 4 15 5 24 Maka aturan Fungsi atau Pemetaan Yang mungkin adalah Nah sekarang Untuk menjawab soal ini Kita masukkan Nilai ini Ke persamaan ini Nah ini Berarti yang Angka yang pertama Itu adalah X Yang kedua Yang kedua adalah Hasilnya Kita lihat X-1 Kita ganti X-1 Dengan Bilangan yang pertama 1 dikurangi 1 0 Betul Kita lihat 2 Dikurangi 1 3 Berarti yang pertama Salah Karena ikan hasilnya adalah 1 Min 1 Lihat yang kedua 2 dikali 1 2 2 tambah 2 4 Ini 0 Berarti salah Yang C Lihat 1 X kuadrat 1 kuadrat 1 1 1 0 Betul Kita lihat yang kedua 2 kuadrat 4 4 3 Betul Jawabannya adalah Ini Jadi kita tidak usah Periksa semuanya Cukup 2 atau 3 saja Nah kita lihat yang ke 18 Perhatikan gambar berikut Besar sudut P3 Nah ini kan Nah Nah ini P3 Nah ini sini ada sudut 6 Nah misalkan disini 1 2 3 4 Ini 5 Kita bermudah Ini adalah 6 Nah kita lihat Antara sudut ketiga Sudut 3 Dan P3 Dengan sudut 5 ini Dia saling Apa Saling Sepihak Berarti kalau misalkan dia sepihak Berarti sudutnya Berjumlah berapa 180 Ya Nah Sudut 5 dan sudut 6 Dia seling bertopulakang Itu besar sudutnya sama Berarti isinya adalah 66 Kan Ya Kalau misalkan antara 3 dan 5 Itu jumlah Jumlah yang 180 Kepakai 66 Oleh yang 5 ini berarti berapa Sisanya Berarti sudut P3 Itu sama dengan 180 Dikurangi 66 Berapa hasilnya itu adalah 114 derajat Ya Jadi Jawabannya adalah Yang C Ya Kita lihat disini Ya 19 Ini koordinat kortisius Ya Koordinat titik A Nah ini ada 3 Ya Yang A itu Berarti X Min Y X nya berapa Itu adalah Min 2 Y nya berapa Itu adalah 1 Ya Yang B berapa B itu X nya adalah 3 Ya Berapa Y nya itu adalah 1 Kita lihat yang C X nya berapa 1 Y nya berapa 3 Ya Berarti jawabannya adalah ini ya Yang A ini adalah Min 2 1 Ya Sekarang kita lihat yang nomor 20 Bayangan titik A 2,3 Pada pencerminan terhadap Garis Y Sama dengan 4 Nah Kalau misalkan disini A itu sama dengan 2,3 Jadi Dicerminkan terhadap Y sama dengan 4 Ya Berarti A aksennya berapa Atau bayangan dari A itu berapa Berarti X 2 Dikali H Min Y Ya Yang masukkan saja A aksennya X nya tetapkan 2 Tidak berubah H nya berapa ini nilai Y ini Ya Berarti 2 Dikali 4 Min Y ini Ya Berapa 3 Ya Berarti Ini 2 Ini 8 Dikurangi 3 Berarti aksennya berapa Itu adalah 2,5 Jawabannya adalah Yang D Ya Nah Untuk video kali ini Kita cukupkan saja Untuk Yang nomor selanjutnya Saya akan bahas Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh